Meski mampu meraih medali perak nomor lari 100 meter putra pada kejuaraan atletik Asia 2019 di Doha, Qatar 22 April lalu, sekaligus memacahkan rekor nasional, sprinter muda andalan Indonesia lalu Muhammad Zori tidak boleh berpuas diri. Menurut pelatih Eni Nuraini, Zori harus memperbaiki teknik starting block. Hal ini perlu dilakukan agar pelari asal Lombok, Nusa Tenggara Barat dapat semakin meningkatkan kemampuannya. Terutama memang dia dari faktor start block ya, keluar dari start block memang dari awal juga masih kurang gitu, tapi kemarin udah lebih baik, mudah-mudahan ke depannya bisa lebih baik lagi. Zori sendiri mengaku bersyukur atas pencapaian waktu yang diraihnya dan bertekad ingin mencapai rekor yang lebih baik lagi. Saya kan masih kurang sedikit sih kemarin kan dibandingkan daripada di Malaysia kan, saya kurangnya masih di start block aja sedikit. Dan masih kaku loh ketika mau nyampe finish gitu. Saya berusaha bisa lolos limit aja sih, bisa tanding di Olimpiade aja. Pada kejuaraan atletik Asia 2019 di Doha, Qatar, lalu Muhammad Zori berhasil meraih perak lari 100 meter putra, sekaligus memecahkan rekor nasional dengan catatan waktu 10,13 detik. Pelari 18 tahun itu finish di belakang sprinter Jepang Yoshihide Kriyu yang mengukir waktu 10,10 detik. Setelah mengikuti kejuaraan Asia, Zori dijatuhkan akan turun di kejuaraan dunia Estafet 11 hingga 12 Mei di Yokohama, Jepang. Marta Waro, Wandi Saragi, Kompas TV, Jakarta.